Pekan ke-16 Liga 1 musim 2022-2023 akan menghadirkan tiga laga yang akan digelar pada selasa sore ini. Mulai dari Arema FC hingga Persija Jakarta bakal berebut poin untuk mengamankan posisi mereka di klasmen sementara. Pertandingan akan dibuka dengan duel Arema FC versus Madura United yang akan dihelat di Stadion Sultan Agung Bantul, Yogyakarta. Pertandingan akan kick-off pukul 15 waktu Indonesia Barat. Arema FC berkesempatan tembus lima besar bila memenangi laga ini. Di sisi lain, Madura United berpeluang menyamai poin PSM Magasar yang saat ini ada di puncak. Laskar Sapikera kini bertahan di peringkat tiga dengan koleksi 29 poin. Kemudian laga dilanjutkan dengan duel Barito Putra versus Bayangkara FC pukul 18 waktu Indonesia Barat. Duel keduanya akan dikelar di Stadion Magu Harjo Sleman. Barito Putra dan Bayangkara FC sama-sama ingin bangkit dari keterburukan. Laskar Antasari kini terancam degradasi ke kasta kedua Liga Indonesia. Mereka terjebak di posisi curug kunci karena hanya bisa meraih 8 poin dari 14 laga. Sementara itu, Bayangkara FC juga bernasib kurang beruntung di putaran pertama Liga 1 musim ini. Mereka terjebak di posisi ke-15 klasmen setelah hanya meraih 13 poin dari 14 pertandingan. Bila kalah atau imbang saat bersuabar itu, mereka akan terancam turun ke zona degradasi di urutan ke-16. Laga penutup ada penampilan Persija Jakarta versus Dewa United. Ini akan menjadi duel panas dua tim yang haus kemenangan. Laga keduanya akan dihelat di Stadion Sultan Agung Bantu pada selasa ini mulai buku 20.15 waktu Indonesia Barat. Persija Jakarta dan Dewa United sama-sama merenggu hasil kurang maksimal di beberapa pertandingan terakhir.